Kue Putu Ayu Kuidih, enak nih Femmes, makan kue pas masih panas. Ini kue putu ayu atau kue putri ayu. Dibuat oleh masyarakat desa Watulawang, Kabupaten Kebumen, warna kuning kue ini dari bahan alami berasal dari Temulawak. Bener deh, ini gak lagi ngelawak. Cocok nih buat menangkal virus-virus nakal. Untuk buat kue putu ayu Temulawak, bubuk pati Temulawak jadi bahan utamanya. Rasa pedas hangat dan sedikit pahit jadi karakteristiknya. Tenang Femmes, kalau diracik dengan resep yang tepat, olahan kue dari sali pati Temulawak ini gak cuma nikmat, tapi juga sehat. Temulawak mirip sama kunyit, mengandung kurkumin dan minyak atsiri yang punya banyak manfaat bagi kesehatan kita. Setelah gula dan telur terkocok sempurna, masukkan ovalet nih. Ovalet ini berfungsi ngebuat tekstur kue lembut saat dimakan. Vanili, lalu tepung maizena menyusul kemudian. Kalau tepung terigu berasal dari gandum, tepung maizena ini Femmes berasal dari pati jagung. Kocok hingga adonan rata ya. Tambahkan sedikit minyak. Beri susu bubuk supaya rasa semakin mantap. Supaya rasa kue ada gurih-gurihnya, beri sedikit santan encer ya Femmes. Terakhir, pati Temulawaknya aja nih yang harus masuk. Gak perlu lagi deh pakai tambahan pewarna segala. Warna kuning Temulawak udah cantik kok. Sip deh, tinggal dicetak aja nih Femmes. Parutan kelapa yang jadi ciri khas kue putu ayu, masuk paling duluan. Disusul dengan adonan kuenya. Memasak kue putu ayu cukup dikukus aja. Kalau gak mau bantet, jangan sering-sering dibuka ya tutupnya. Setelah 20 menit, kue putu ayu dari pati Temulawak sudah matang tuh. Hasyik, siap disantap nih. Anak-anak sampai orang tua pasti suka deh sama rasanya. Femmes, desa Watulawang, kebupaten Kebumen, Jawa Tengah, memiliki kondisi tanah yang cukup subur. Sebagian dimanfaatkan untuk menanam Temulawak. Temulawak terkenal sebagai tanaman rimpang atau rizoma. Rimpang ini Femmes, cirinya persis seperti umbi. Batangnya menjalar ke dalam tanah hingga menghasilkan tunas dan akar baru yang beruas. Pada Temulawak, rimpang inilah yang biasa dicari sebagai obat-obat tradisional. Mencari rimpang atau tunas Temulawak yang siap panen gampang-gampang susah Femmes. Biasanya sih, usia tanaman Temulawak siap panen berkisar 9 hingga 10 bulan. Tapi, usia kurang dari segitu juga gak apa-apa kok kalau dipanen. Paling-paling ukurannya aja nih yang tidak terlalu besar. Dinginnya udara di desa Watulawang membuat masyarakatnya kreatif. Umbi Temulawak disulap jadi minuman sepuk berhasil. Daging tunas Temulawak ini sekilas mirip ya sama kunyit. Sama-sama berwarna orang kekuningan. Tapi, rasa Temulawak cenderung lebih pahit dan memiliki aroma yang sedikit lebih tajam. Cuci bersih Temulawak yang telah dikupas. Setelah bersih, tinggal diparut aja deh sampai halus. Beri air secukupnya pada parutan Temulawak. Jangan banyak-banyak ya, nanti keenceran. Kandungan warna pada Temulawak emang cukup kuat, Fems. Menyentuhnya bisa bikin jari kuning. Apalagi kalau di remat kayak begini. Lanjut peras parutan Temulawak ya. Gunakan kain serbet sebagai saringan. Saat memerasnya, jangan sampai ada ampas yang ikut terbawa ya, Fems. Saringan serbet harus benar-benar rapat. Hasil perasan Temulawak yang telah terkumpul siap untuk dimasak. Nah, kalau sudah mendidih begini, tandanya siap untuk diberi gula. Penambahan gula untuk mengurangi rasa pahit dan memudahkan pengkristalan perasan Temulawak loh. Dengan terus-menerus diaduk, lama-kelamaan Temulawak mulai menyusut hingga jadi karamel dan menjadi bubuk kristal. Syaratnya, harus rajin diaduk. Jangan sampai gosong atau apinya terlalu besar. Gak sampai 30 menit, hasilnya udah terlihat tuh. Air perasan Temulawak tadi sudah berubah menjadi serbuk. Sip deh, sekarang tinggal diayak aja nih, supaya sari Temulawak yang hendak diseduh benar-benar halus dan tanpa ampas. Berhubung sudah manis, gak perlu tambahan gula saat menyeduhnya. Di musim corona kayak sekarang, gak ada salahnya deh mencoba resep jejamuan ala nenek moyang. Salah satunya, ya minuman Temulawak ini, Pem. Sub indo by broth3rmax